Intro Oke, mamang sudah mulai sedikit capek ini Kita langsung saja guys Dari pada mamang sebelum mamang pingsan Ini kita langsung saja lanjutkan Buancu Cirikor Kita ingin melanjutkan pembahasan kita Ini ada pembahasan baru yaitu Kelengkapan R Apa sih yang dinamakan Kelengkapan R itu Oke, daripada mamang juga tidak bisa menjelaskan Cara ini, kita ikuti saja Teori-teorinya ya Yang pertama, disini ada definisi 4 x 1 Dibarikan himuran tak kosong S, subset R Himuran S dikatakan Terbatas atas Kalian sedang Ambil matematika diskret bukan Nah, saya pikir kalian sudah belajar tentang batas atas di poset Nah, yang mirip seperti itu guys Karena R ini adalah contoh dari himuran parsial Jadi, apa ya Jadi, ini adalah salah satu penerapan dari teori poset Yang kalian pelajar di matematika diskret Sebelumnya Kalau kalian masih belum menonton Tonton video mamang yang matematika diskret Oke, disana ada poset ya Oke, kita lanjut Karena S dikatakan terbatas atas jika ada U Anggota R Sehingga S kurang dari sama dengan U Lebih jauh U disebut batas atas S Jadi, jika ada U U yang ini guys Sehingga apabila ini Ini ada yang hilang Ini ada yang hilang guys Disini ada yang hilang Disini untuk setiap S kecil anggota S ya Nah, ini Ini juga sama nih Untuk setiap S kecil anggota S Jadi, jika ada V yang dita R Sehingga V itu kurang dari Itu disebut batas bawah Nah Nah Seperti biasa Kalau kalian Menemukan istilah terbatas atas Maka kembalikanlah ke definisi ini Oke Kemudian S disebut terbatas Jika S terbatas atas Dan terbatas bawah Dihapar lagi Oke Contoh Nah, disini ada contoh ya S-nya misalnya adalah Interval 1 sampai 2 ya Dimana 2-nya gak ikut Setengah buka nih Interval setengah buka Nah, ini terbatas atas oleh 2 3 4 Dan seterusnya ya 5 6 Atau 4 setengah Dan seterusnya gitu Kenapa? Karena Untuk setiap S Anggota 1,2 Silahkan saja pilih Angka-angkanya berapa gitu ya Pasti Dia kurang dari 2 Ya Maka Ini ya 1 kurang dari sama dengan X Berdasarkan definisi interval Kurang dari 2 Nah Padahal 2 itu kurang dari 3 Dan ini kurang dari 4 Juga Nah, jadi Jadi X kurang dari 2 Untuk setiap X Anggota dari X Jadi dia Termasuk Memenuhi ini ya Definisi ini Artinya Dia bisa diklaim Sebagai batas atas Z 2 itu Oke Nah Seperti itu guys Cara mengeceknya ya Dan terbatas bawah oleh 1 0 Mem 1 Mem setengah Ya Walaupun 1 disini Termuat dalam Anggota S Tetapi 1 kan Lebih Kurang dari sama dengan 1 Kan Nah Disini kurang dari sama dengan 1 Jadi dia Batas bawah ya Kemudian Nah Kita lanjut guys Aduh Gatal itu mamang nih Mumpil aja Oke Kemudian Kita bisa lihat disini Di definisi 4.2 Nah Tadi kan ada batas Batas atas kan banyak ya Nah Ini contohnya nih Ada banyak batas atas nih Nah Karena ada banyak batas atas Yang berbeda Maka Pasti ada Salah satu batas atas Yang menjadi terkecil Nah Batas atas terkecil itu Dinamakan supremum Sementara batas bawah Kan banyak juga Batas bawah yang terbesar Dinamakan intrimum Ini sudah mamang Jelaskan juga Sebenarnya di matematika diskret ya Nah Jadi Ini Mamang pikir Tidak terlalu Sulit Bagi kalian yang sedang Menonton video Matematika diskret Mamang Untuk Mengahami Ini Ini hanya mengulang-ulang Saja sebenarnya Tapi ini versi Bilangan real ya Kalau yang di Matematika diskret Itu versi poset Ini bilangan real Bilangan real itu Termasuk Himpunan terurut total Berdasarkan Teorema Trichotomy itu Oke Intimum S di kalangan ini Adalah ini Sama Berbiasa Kalian baiknya sendiri ya Jika ada W Batas atas S Maka U Pasti lebih kecil Atas mana W Nah Singkatnya Sub S adalah Batas atas terkecil Intim S Adalah Batas bawah Terbesar S Oke ya Lanjut dulu Definisi 4.3 Diberikan Yang menantang 0 S Subset R Diameter S Nah Ada diameter Ternyata guys Diameter itu Kan biasanya Yang paling ini ya Biasanya Kalau diameter Link ke arah itu adalah Jarak Dari satu titik Kemudian Jarak terjauh Ke titik yang lain Itu dinamakan Diameter Nah Itu kita Kita Definisi diameter Yang paling Lengkaran itu Kita perumum juga Pada Sebarang Himpunan Tak kosong S Diameter S Adalah Supremum U Dikurang V Dimana U V Yang gota S Nah Jadi Kalau ketemu Diameter Adalah Supremum Dari Himpunan U Yang dikurang Dengan V Waduh Ini propertinya Apa nih Bawa ke depan Kirim ke belakang Kalau ini Apa ini Garis Oh Baru tahu Oke Oke Jadi gitu Guys Kayaknya potong-potong Bisa di situ ya Oke Oke Nah Kalau S sama dengan kosong Ini salah nih Berarti ini Himpunan S Nah Begini aja deh Jangan didetensikan Tak kosong lebih dulu Karena dia Disini ada tak kosong Itu Nah Kalau kosong Dia diameternya Kita Nol ya Kita anggap nol Diameternya Sama dengan nol Jadi Hibunan kosong itu Diameternya Kita Namakan nol Diameternya Nah Jadi itu Diameter ya Supremum U Dikurang V Kalau ada ketemu Diameter Berarti Supremum U Dikurang V Dimana UVnya Itu Anggota Dari S Oke Oke Aksioma 4.4 Setiap Himpunan Toko S Subset R Yang terbas Atas Mempunyai Supremum Nah Ini Namanya Aksioma Kelengkapan Guys Keluar Dari Whatsapp Anda Keluar Saja Oke Bukir Oke Saya menonton Nah Ini dihapal Dan ini Tidak perlu dibuktikan Tapi kita dijadikan Sebagai Dasar Dari Teori Jadi Setiap Himpunan 0S Subset R Yang terbatas Atas Pasti Mempunyai Supremum Sebenarnya Bisa Dibuktikan Saya Kurang Tahu Kenapa Jadi Di Buku Bartel Dijadikan Aksioma Tapi Tidak Apa Lebih Enak Kita Tidak Perlu Membuktikan Mending Kita Terima Saja Artinya Kalau dia Terbukti Terbatas Atas Maka Kalian Bisa Klaim Bahwa Ada Supremum Oke Ini Contoh Ya Oh Ini Contoh Dari Diameter Guys Misalnya S Ini Gabungan Dari Interval 1,5 Dan 6,8 Maka Diameternya Adalah 7 Dari Mana Tahunya Ini Yang Paling Kecil Adalah 1 Yang Paling Besar Adalah 8 Disini Ya Disitu Karena Paling Kiri Sama Paling Kanan Berarti Diameternya Nah Diameternya 8 Berdasarkan Rumus Ini Supremum Yang Paling Besar Selanjutnya Tiarema 4.5 Ini Kita Diminta Untuk Membuktikan Lagi Seperti Biasa Diberikan 5.0 S Subset R Kimpunan S Terbatas Jika Diameter S Kurang Dari Taki Engga Wow Amazing